Jalan, ke depan Start Informasi Jalan Jalan Hantik Terak Terak Terima kasih. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia Dengan selama sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur Persatuan Indonesia Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu TU yang saya hormati Serta anak-anak sekalian yang ibu banggakan Pertama-tama Marilah kita senantiasa Memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Atas rahmatnya Khususnya pada pagi hari ini Kita yang ada di lapangan ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk keluarganya Untuk sahabatnya Dan umatnya Sampai akhir jaman Amin Anak-anak sekalian Sebelum amanat Pembina upacara pada pagi hari ini Terlebih dahulu Ada sedikit evaluasi ya Untuk jalannya upacara Petugas upacara ya Hari ini petugas upacara dari OSIS Dari yang sudah dilaksanakan Yang mendapat nilai 100 Pembacaan pembukaan UD 45 Ya Tidak ada yang salah sama sekali insya Allah Ya Bagaimana Peserta Bisanya hanya mentertawakan Ya kan Peserta Bisanya hanya mentertawakan Belum tentu Kamu juga Bisa Ya Untuk pemimpin upacara selanjutnya Ya Dari kelas lain Silahkan latihan sebaik-baiknya Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Kurang kompak ya Kurang kompak Untuk ke depan silahkan ya Kelas lain juga Latihan lagi yang maksimal Anak-anak sekalian Untuk amanat pada pagi hari ini Yang pertama Kita akan evaluasi Kegiatan bulan kemarin Bulan Agustus Ya Nah bulan Agustus Dimana Pada bulan kemarin itu Banyak sekali Kegiatan-kegiatan Siswa Ya Dari Lomba Ya Kemah Pramuka Ya yang Alhamdulillah Menggondol Ya menggondol Sembilan piala ya Betul ya Ya Alhamdulillah Momen Momen yang sangat bagus Awal yang bagus Untuk tahun pelajaran ini Kemudian Kalian mengikuti Upacara Hood RI Yang ke 74 Ada Pawe, Obor Dan sebagainya Ya Kemudian kita tutup Kemarin dengan Lomba-lomba Di sekolah Ya Memberiakan Hood RI Ke 74 Ada balap Karung Dan sebagainya Alhamdulillah Ya Itu dari Kegiatan Lomba Ya Kemudian Kegiatan yang lain Di bulan kemarin Yang pertama Pembiasaannya Alhamdulillah Pembiasaan Dari Senin Sampai Sabtu Dikatakan Meningkat terus Bahkan Untuk Sholat Duhur Juga ya Sholat Duhurnya Sudah Bagus Di setiap Kelas Jadi tidak ada Yang Ketinggalan Ya Tidak ada Yang Alasan Muter-muter Doang Muterin sekolahan Ya Kejar-kejaran Sama Pak Surato Ya Sama Pak Tirta Tidak ada Karena Sudah di setiap Kelas Jadi kalau satu Sesua Tidak ada Dicari Kemana Nah tidak lain Ya anak-anak Ya Itu semua Tujuannya Untuk Kebaikan Kamu Semua Ya Dalam Melaksanakan Kewajib Wajiban Kemudian Kemudian Dari Evaluasi Bulan kemarin Juga Yang Yang belum Berjalan Lancar Itu Mengenai ASA Apa itu ASA Activity After School Activity Ibu Ibu cuman Ngetes Padahal juga Lupa After School Activity Sudah Berjalankah Di Setiap Kelas Belum Nah Untuk Itu Mulai Hari Ini Bulan Ini Bulan Depan Ini Bulan September Kemarin Agustus Sekarang September Kalau Agustus Itu Kalian Bercerita Tentang Kegiatan Setelah Sekolah Hanya Mengaji Solat Mengaji Solat Saja Nah Untuk Bulan September Ada Tiga Kegiatan Yang Harus Kalian Ceritakan Satu Tetap Solat Dua Mengaji Dan Tiga Belajar Jelas Jadi Ada Tiga Satu Solat Dua Mengaji Tiga Belajar Nah Itu Yang Harus Kamu Ceritakan Setiap Hari Bagaimana Kegiatan Kamu Setelah Pulang Sekolah Kemudian Selanjutnya Bagaimana Yang Lupa Lihat Primbonnya Dulu Yang Selanjutnya Alhamdulillah Karena Terakhir-terakhir Ini Sudah Digunakan Untuk Solat Duhur Berjamaah Alhamdulillah Insyaallah Kelas Kalian Sudah Bersih Bersih Semua Ya Golong Mejanya Sudah Bersih Lantainya Bersih Tapi Dilihat Lagi Kolongnya Jangan-jangan Pindah Alamat Dari Lantai Ke Kolong Atau Yang Jelas Di Depan Kelas Kalian Sampahnya Penuh Dengan Cangkang Es Ale-ale Atau Kateh Gelas Ada Kelas Sudah Kreatif Istirahat Selesai Langsung Ada Sebagian Dua Orang Dari Belakang Membuang Sampah Itu Sudah Bagus Tapi Masih Sebagian Sampah Kalian Belum Dibuang Bener Gak Iya Jadi Kalau Ada Guru Masuk Ke Kelas Itu Di depan Disajikan Pemandangan Tempat Sampah Yang Penuh Dengan Sampah Khususnya Cangkang Atau Gelas Dari Mil Numan Nah Kemudian Sedul tahunnya Juga Masih Berantakan Untuk Itu Kedepannya Tolong Ya Piket hari Itu Setelah Selesai Istirahat Sempatkan Untuk Membuang Sampah Itu Mengenai Pembelajaran Kedepannya Khususnya Untuk hari Rabu Ini hari Senin Hari Selasa Hari Rabu Hari Rabu Karena Kita SMP Negeri 6 Rangkas Bitung Ada kegiatan Di Ibu Haji Siti Kalian Kemarin Sudah Diberitahu Juga Untuk Belajar Di rumah Kemarin Kemarin Minggu Kemarin Bapak Kepala Sekolah Sudah Menyampaikan Untuk Hari Jumat Juga Kalian Nanti Olahraganya Mau keluar Ke Alun Alun Tapi Tidak Sebebas Keinginan Kita Di Alun Alun Setelah Lari Duduk Makan Kupatahu Dan Sebagainya Bukan Begitu Tapi Belajar Di luar Sambil Olahraga Sambil Jalan Olahraganya Jalan Kalau Nanti Sampai Sana Ada Tempat Tempat Yang Akan Dituju Misalnya Perpustakaan Ya Dengerin dulu Ya Misalnya Perpustakaan Kemudian LP Siapa Siapa Yang Mau Lihat LP Tapi Jangan Bu Saya Pingin Nanti Disini Nah Itu Untuk Hari Jum Juga Ada Tugas Kolaboratif Kita Akan Kalian Bapak Ibu Guru Akan Belajar Bersama Mengenai Bagaimana Kolaboratif Bagaimana Belajar Kolaboratif Dan Kedepannya Untuk Belajar Di Kelas Juga Sama Kalau Tadi Keluar Itu Tugas Kolaboratif Kalau Di Dalam Kelas Insya Allah Mulai Bulan Ini Kalian Akan Juga Belajar Kolaboratif Bersama Berkelompok Mengerjakan Mengerjakan Tugas Bersama Dan Seterusnya Itu Kolaboratif Kemudian Ada juga Berita Gembira Lagi Tentang Tugas Kolaboratif Atau Belajar Kolaboratif Kelas Sembilan Nanti Ada Belajar Kolaboratif Sekaligus Nanti Tentunya Akan Atau Harus Mengumpulkan Tugas Kolaboratif Yang Insya Allah Sudah Direncanakan Akan Ke Badui Kelas Sembilan Direncanakan Akan Ada Kunjungan Ke Badui Silahkan Dipersiapkan Kakinya Biar Kuat Untuk Jalan Ke Badui Nah Itu Yang Jangan Kamu Siasihakan Waktu Kamu Tidak Akan Terulang Lagi Waktunya Jangan Siasihakan Lebih Baik Menyesal Nanti Kamu Itu Nilainya Bagus Bagus Berlaku Baik Jangan Sampai Menyesal Nilainya Jelek Bisa Dimengerti Bisa Ini Satu Lagi Barisan Kehormatan Ternyata Makin Panjang Makin Siang Ada Kelas Sembilan Mana Kelas Sembilan Ahmad Rafli Dan Nuri Terus Doni Doni Mana Doni Doni Amin Ya Allah Tuhan Yang Maha Isha Kami Mohon Pertolongan Mu Dan Lindungan Mu Dari Gangguan Statement Maha Maha Pemimpin Pemimpin Ubah Jara Pemimpin Ubah Pemimpin Ubah Jara Umat Tuhan Tuhan Terima kasih.